Intro Sakit hati jadi pemicu pelaku berinisial GP menganiaya seorang nenek berinisial I 65 tahun di Tanggerak Pelaku GP tegam menganiaya nenek I karena sakit hati atas perkataannya yang menyebut masih jomblo atau belum menikah Bahkan kondisi ekonominya yang masih pengangguran juga disinggung korban Kapolsek Ciledug AKP di Rosa Suryo Saro Saputro menyebut GP kesal karena merasa dihina oleh korban Saat ini lanjut di Rosa, GP telah ditetapkan sebagai tersangkah dan ditahan atas kasus penganiayaan tersebut GP dijerat pasal 351 KUHP terkait penganiayaan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara Sebelumnya seorang nenek berinisial I 65 tahun diduga menjadi korban penganiayaan oleh tetangganya sendiri yakni pria berinisial GP 31 tahun di kawasan Karang Tengah, Tanggerang Aksi dugaan pengaliayaan itu juga viral di media sosial yang satu diantaranya diunggah akun Instagram Info Ciledug Dalam unggahannya, aksi tersebut dilakukan GP pada Jumat 17 Februari 2023 lalu Dalam hal ini, korban mendapatkan luka di bagian kepala Dari keterangan warga, awalnya suami korban baru saja pulang dari sholat Jumat kala itu Namun saat ke dapur, suaminya itu melihat korban sudah terluka Di lokasi, sang suami juga menemukan adanya sebuah balok kayu yang diduga digunakan untuk menganiaya istrinya tersebut Terkait itu, pihak kepolisian telah menerima laporan terkait dugaan penganiayaan terhadap korban Saya kan di rumah sakit ya, ya, apa-apa ya Lalu itu, papa saya pulang sama suami saya Karena papa kan selotot, ini bajunya beneran di daerah Di belakang, ya itu pulang, istirahat persisnya sama papa saya selot Terus, akhirnya papa saya ngebungin suami saya Pertama, ngubungin adik saya, mutir- mutir- mutirnya adik saya Itu jangan pikirin macem-macem kan Akhirnya ngubungin suami saya Kalau ada ini, ada ini, temutan balok di bawah tangga Ada pasunya, dan itu ada daerah agak sepi yang terakhir gitu Ada di belakang, 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 ceriga alam Terima kasih telah menonton! Untuk berita selengkapnya bisa langsung cek di website bangkapos Di bangkapos.com dan pos.bit.co